caranya biar enggak lo bumbing lo bumbing lo bumbing lo bumbing 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 nggak usah kita bumbing biasa aja lu nggak mau kan kejadian HP lu dicek diem-diem terus pengaturannya diubah jadi bahasa Cina maksud bahwa apa maksud buat tuh ya dia maksud lu apa nanya-nanya gue tuh pengen banget punya pacar nggak usah so-soan 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 boleh nggak gue coba nyoba kayak so-imut gitu gimana kalau so-imut gimana aku pengen punya pacar tahu aku tuh pengen punya pacar soalnya kalau misalkan aku apa habis kerja gitu kayak misalkan pulang ke rumah gitu ada yang nanyain kamu udah nyampe rumah gitu tapi emang beneran pengen gue pengen ciuman enggak mesung mulu pikirannya ya ampun ciuman pipi tapi lu paling suka diciuman-ciiuman yang mana enggak suka dicium Oh enggak cukanya nyium ya hehehe ya di bawah itu hahaha kita mau ketawa ini heboh bener lu kayak cemimi di tempat gua cemimi siapa ada tukang bala-bala cemimi ya aku sih dari mana tuh tadi motor buah mogok kenapa pengennya dipasukin kentang hahaha hahaha gambarnya apaan itu gue coba mau mau pakai itu nggak bagus tapi jangan dibentrokin sama warna-warna yang rame gue kan juga rame-rame baru ini mbak udah oh iya hahaha kita tadi lagi ngomongin apa apa sih lapar ya lapar pengen punya pacar lah sama atau itu hahaha aduh Neng udah Neng baru sakit hati ih sakit hati kenapa aduh jangan harusnya jangan dibuas di sini ih dia mah curang dia mah rahasia boah dibongkar semua di youtube podcast ini ya udah makan dulu makan dulu makan apaan gue punya sinek doang ya udah bawa nih apa jarak kapetin itu kan upil eh 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 lah bagi sebagian orang upil itu sinek emang ada teh nggak ada teh nggak bodoh tuh miskin-miskin juga nggak pernah makan apa nih nggak ada nggak pernah mana deng tak tak deng 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 mewah banget apa ini Oh i know tau boah ini mah Taraaaaaaaaaaaa ih kenapa cuma belinya satu ini dah lupa belum ada clue nya haha yang nonton bling oh bling wine at the two bukan yang bling itu pecahan pecahan bling pecahan bling ini buat ini buat noah noah aneh guys makin aneh guys mending gak usah ditonton tau skip aja skip kita udah banyak yang nungguin siapa tuh seriusan followers gue suka pada nge-dm neror orang mah seminggu 2 kali gitu banyak followersnya nih nih 30 ribu doang eh ini makaroni ini makaroni apa? ini makaroni ini makaroni yang selalu ketawa apa? soalnya ini makaroni ceritanya udah salah ceritanya udah salah ceritanya udah salah kita ketawa respect tau kenapa ini? karena biar kita podcastnya kaya Movie Dustine bakits tapi ini rasa apa sih rasa yang pernah ada Oh rasa asin yang paling pedes jangan-jangan kasihan buah nanti tapi satu-satu aja makannya gimana makanan keres tuh bikin lapar tahu iya kayak bikin lagi kayak pengen lagi-pengen lagi menambah nafsu makan kemarin kan abis ada yang dipasih tepora ya terus ada yang ada yang videoin dari jauh ada yang ada yang dirangkul jadi ada yang nyanyi sambil dirangkul ya ampun aduh ya ampun aduh aduh perasaan topik gimana nih parah banget tapi enggak ada di saat itu eh lu nonton pesta porak enggak ya ntar gue ceritain ya enggak bener gue ceritain enggak eh sakit hati enggak bawah ini enggak orangnya cuman temennya doang dirangkul pas lagu apa topik kan lineupnya enggak ada opik mbak enggak ada mbak lagu alamat palsu kesana kemarin membawa alamat janjian tapi mereka bilang tidak tahu saya kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan ada cowok ganteng banget tapi tiap joget kayaknya enggak deh deh enggak kemarin kok dirangkul pas lagu apa tuh dirangkul kita mana ya bingung bandung nangis nanggol nangis nangis nanteng 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 itu turbatin eh bukan dunia tipu-tipu kenapa sih bahas itu mulu bahkan malu jadi siapa itu kasih tau dong itu siapa semuanya tuh tau wih ada bah ada lagi bahasa barunya semuanya tuh tak oh sesuatu bicara iya dia temen berbicara bo'a anjay gitu doh malu tuh bo'a kayak gitu yang waktu nggak kan berjanda doang ya nggak apa-apa dong iya tapi kayak kita juga giraan gue deket agi deket sama cowok pasti itu nggak diakin juga iya sih maka ini nggak bakal cerita ya seorang anjir ini lagi doket tau itu yang videoin di pantai siapa? si Pitra itu mah nah itu iya nggak apa-apa soal Pitra nggak apa-apa Pitra yang ketar-ketir kayak jangan nanti abang-abang stand up takut gue neng gitu dia mbicking-an abang stand up kalo kalian mau dengerin kita bahas abang-abangan stand up takut banget nonton podcast live nonton podcast live nanti bulan Desember 23 23 24 Desember nanti infonya ada di Instagram kita ya guys nontonin aja bukan kita doang yang disitu tapi banyak podcast lain podcaster lain nanti ada muncul posternya disini pokoknya banyak ada juga disini disini lihat ya disini ngomongnya disini dan disini dimukainya 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 pokoknya tutupin aja muka kita dimukainya ya nontonin aja nontonin aja nontonin aja nontonin aja si nafkah iya ih saya mau apa cina kayak gitu tapi beragama bu gapapa biar bingung 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 nafkahin aja gak usah nikah bu gimana tuh nontonin aja air putih teh kopi widi anaknya kopi banget chill men chill sista-sista sekena sista-sista sekena sista-sista sekena lu tuh sista-sista sekena pakai kalung kayak ajin lu dirantaiin kayak gua tuh kayak motor sama anak skateboard biar kece lu dirantai kayak gerbang sekolah kayak gerbang orang kaya dirantai banyak enggak ada serpamnya gerbang orang kaya di enggak di kosboa enggak ada serpamnya dirantai kan hahaha gak tau apa itu kasih tau dulu jadi cowok ini tuh yang waktu itu ke ailan kan bareng-bareng itu ada salah satunya dia terus layarnya deket lah otomatis sekarang jadinya gebetan gak sih sebutannya iya tapi dia gak nembak-nembak Boa padahal ini tiap malam kita udah video call emang udah berapa lama ketemunya? kita temenin udah lama udah 7 tahun video callnya udah berapa lama? tiap sebulan lah apa juga video call sebulan enggak dong enggak di mati-matiin enggak di mati-matiin enggak siapa suruh Cina anggap lucu ini lucu Cina iya kan kue enak juga lucu iya kue enak lucu ini lucu semua Cina lucu enggak enggak berarti sekarang gua nganggap dia gebetan lah karena iya gebetan sih gua udah ngomong ke dia gua gak mau pacaran tapi kalo misalnya saat-saat gua pengen nikah maunya nikah sama dia gitu nih nih liat aja ya di episode ini dia bilang gak mau pacaran episode selanjutnya dia udah jadian liat aja liat aja liat aja liat aja kan ketemu orang-orang kan kayak ini Boa siapanya pacar Boa tapi dia belum nembak-nembak Boa bilang gitu ke orang-orang ya gimana katanya mau ngomong pacaran iya maunya nikah gua tuh maunya nikah tapi nanti bukan sekarang nikahnya ya terus tapi ngarep ditembak maksud gua nembaknya tuh langsung gitu jangan di luat video call ngasih ambil pep trick iya makannya udah ring gua ambil pep trick pep tricknya apa? bikin bola-bola ubur iya kan dia nak pep pep trick pep trick pep trick jadi gua tiap hari bikin dia pep trick aja ya bikin ubur-ubur pep trick pep trick pep trick pep kecelan bisa-bisa ada emang iyaaa ada nanti gua kasih ada videonya tiap aja sih bisa gapisak iya pokoknya gua bisa ini doang gaduk itu emang orang orang bisa makan jengkol aneh enggak nih janganin dulu kita bahas ya kita bongkar obongan Boa Bongkarnya pake apa? pake jongkrak pake ini Tukang bedah rumah, dibongkar, dibongkar. Ayo kita bekerja. Bongkar rumah mereka. Bongkarnya pake one false. Oh iya, oh iya, oh iya, bongkar. Nih, Boah bilang katanya, Boah nggak mau pacaran, tapi Boah maunya nikah aja. Tapi dia minta ditembak. Nembak tuh buat pacaran. Nggak edit nih. Jadinya ******. Nanti saya udah balik, saya bisa berlucuy. Karena nggak ada awareness. Nggak beban ya? Nggak, nggak sih, awareness bukan beban, awareness adalah panuntanku. Jangan nih. Yaudah edit aja. Maksud Boah apa? Maksud Boah tuh? Maksud Lo apa nanya-nanya Boah? Boardcast? Nih, lawan-lawan nih, lawan cuy. Udah nggak usah ditanya, kita makan ini aja sama boardcast. Kita makan ini aja. Udah. Aneh bener. Maksud Lo apa nanya-nanya? Nah, syuting. Kita kan syuting. Lu nggak sadar? Ini mereka diam-diam. Lu nggak sadar? Lu nggak sadar? Nih, fighting. Sekenai gini lu nggak sadar? Kira ini main-main doang di sini ya? Dikiranya di sini berkemah. Wajah Mas Parti? Enggak. Neneng marah-marah. Ini episode selanjutnya Rafa aja nih di sini. Ya Neneng, kita yang marah-marah berdua. Nggak sih bawa kalem. Gimana maksud Boa? Maksud Boa tuh, Boa kagak pengen pacaran. Tapi maksud Boa, lu tuh ungkapin lu sukanya sih sama gue gitu. Dan kita kayak dekat-dekat. Niatanya aja? Iya, liatannya suka. Nggak tanya? Lu suka nggak sama gue? Dia jawab suka. Ya udah udah dapet jawabannya. Dia sebenernya udah nyatain. Ribet lu. Iya. Iya bener, bener. Tapi maksud gue nyatain tuh. Lu apa ribet-ribet? Lu marah lagi. Lu hidupnya diam, mbak. Hidupnya diam, mbak. Iya, gimana sih mbak Ye? Maksud Boa, ngomongin tuh langsung. Jadi kita tuh kalo misalnya ketemu nggak pernah ngomong langsung. Kayak ngomong suka-suka jadi kayak temen aja kalo ketemu. Kalo di chatting-an baru sayang-sayang. Kayak a** banget nih bocah gitu. Nah, yang a**nya di sensor bocahnya. Bener. Tolong dong editor. Mama saya nontonin mulu tau dia tiap pagi. Sampai diulang-ulang. Eh. Apa? Berarti Bua. Laman. Munyanya lama. Munyanya lama. Munyanya lama nih. Mbaknya. Si Bua berarti ribet dia. Orang udah. Dia nanya udah. Lu suka gue nggak? Suka. Yaudah. Masu Boa ngomongin langsung. Bukan di chatting-an. Lu nanya di pesta porong ke mana. Eh lu sebenernya suka nggak sih sama gue gitu. Di pesta porong sibuk joget. Sambil joget. Nanya perasaan sambil di piting. Emang gue juga pengantin. Piting. Piting maju. Maaf. Elah. Ya gitu intinya Bua tapi gue mau pacaran. Kenapa mau sama dia? Kenapa mau nikah sama dia? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini ya. Karena Bua kan bisa ngelakuin sama bapanya sendiri ya. Nah terus ada sesuatu yang Bua nggak bisa. Terus dia bisa ngelakuinnya. Apa? Manjat mohon. Apa dia bisa ngeluarin setan gitu? Apa dan Bua? Bukan. Kayak bahasa Inggris gitu. Dia juga pintar. Oh jadi selama ini kata-kata bahasa Inggris jadi nyawain. Lu jangan ngasih kata-kata yang aneh-aneh kebawah ya. Kita yang pusing. Dapet kata-katanya dari dia. Dipraktikinnya ke kita tuh ya. Agung. Lu kalau misalkan ngajarin dia. Tolong pastiin dulu keserap di otaknya dengan baik. Sehingga dia menyampaikan kesini juga dengan baik. Jelaskin dulu. Ini kan kita yang puyeng. Tapi buat Agung yang ngajak staycation ya. Beda. Iya, iya, iya. Dia ngajak stay halal. Gigi banget. Lu cuci kan? Lu cuci kan? Terus lihat bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bahasa Arab. Gigi. Gigi. Pelatu TKW dah. Pelatu TKW. Pelatu TKW. Beran selater? Engga, emang dia suka belajar aja. Hmm, terus-terus. Bahasa ini bisa? Bunda. Bisa. Bahasa Kalbu. Bisa, bahasa batin juga bisa. Terus buah seneng gitu. Nah kalau misalkan buah ngomongin tugas juga nyambung. Kalau mantan-mantan buah sebelumnya buah ngomongin laptop aja kagak nyambung. Buah ngomongin tugas desain grafis gini-gini, dia kagak masuk gitu. Maaf. Maaf. Maaf ini lah ya. Iya, di maafin loh. Gimana enggak? Ngomong. Yang lu deketin aja tukang martabak. Lu ngomongin bisa di grafis ke tukang martabak. Enggak, bukannya merendahkan tukang martabak ya. Dia fokus sama adonan. Loh sama laptop. Dia tuh fokus sama adonan yang aduh ntar kekerasan gak ya martabak lu? Ini raginya cukup banyak raginya. Emang martabak pake ragi ya? Pake. Pake. Oh baru tau dong. Makanya dia berkembang. Bahkan dia enggak tau kalau martabak pake lagi. Selama ini lu mau ngomongin banget. Ya aku tolong dong. Aduh. Nah. Berarti ada ini gak sih? Ada ilfeelnya gak? Ilfeel? Ada. Banyak. Apa kalau jaman sekarang yang namanya red flag. Enggak gini. Red flag tuh adalah. Iya itu apa sih? Gue di tiktok gak ngerti tau. Red flag, green flag. Sambar mbak. Sambar mbak. Ini saya jelasin sih. Heee. Apalagi itu. Yang kan di nasi dua tuh pasti dipake tuh saya liat-liat. Ini pagi. Hidung gue melele makan ini. Apa? Nah gini. Kalau red flag tuh biasanya hal-hal yang kayaknya susah diterima. Nah red flag orang-orang tuh beda. Contohnya. Kayak misalnya buat neneng. Tuh kalau misalnya dia udah. Di pertemuan pertama dia bilang. Ngelucu dong. Itu udah red flag tuh buat neneng. Neng lu sih ilfeel gitu. Nah tapi kan sanap dong. Tapi kan mungkin di cewek lain enggak gitu. Karena cewek itu bukan stand up. Iya. Nggak mungkin kayak. Eh ngelucu dong ngelucu dong gitu. Buat neneng red flag. Mungkin kayak Arafah gitu-gitu tuh enggak. Buat mereka enggak. Jadi batas toleransi kita aja sebenernya. Hmm. Atau misalnya cowok yang matre. Atau misalnya kayak. Dia flexing. Hmm. Kayak iya nih. Soalnya motor gue yang ini baru. Misalnya motor mahal. Yang apa sih motor mahal. Pespa. Moge moge. Harli gue lagi dibongkar. Jadi gue adanya vario dulu. Lo enggak apa-apa kan diboncing vario enggak. Oh itu mah bocah sombong namanya. Nah iya kayak gitu buat neneng red flag. Nah buat boah red flag tuh kayak gimana. Cowok yang kayak gimana. Hmm. Red flag cowok yang enggak seneng. Enggak bahagia nget kita bahagia. Itu mah dia. Itu mah dia musung. Iya. Ada. Ada mantan boah deng kayak gitu. Tau nenek. Iya. Itu yang itu. Iya udah jenisnya. Yang jambore. Dia red flag orangnya kayak. Dia red flag sih menurut neneknya banyak red flagnya. Iya. Kayak boah beli mobil dia enggak seneng. Wah itu kacau. Dia malem minta dibayarin utang gitu. Kenapa dia enggak seneng pas boah beli mobil. Jadi kan gue cerita happy banget kan. Namanya orang boah beli mobil. Ya aku alhamdulillah dia bisa beli mobil. Oh begitu ya bisa bahagia ya gitu. Sumpah. Sumpah ini enggak ngarang. Sumpah. Terus. 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 Bahagia dong kan bisa beli mobil. Terus kata dia. Oh gitu. Pacarnya lagi kesusahan. Kamu bisa ketawa-ketawa gitu. Udah. Coba sini namanya banget. Kok namanya emosi juga. Sabar. Iya. Kira-kira ibu-ibu banget. Duduknya sama begini lagi. Duduknya sama begini lagi. Iya. Sambil begini lagi. Iya. Dia kepedesan. Bahan-bahan. Fokus. Fokus. Tapi emang ini pedes. Gara-gara dengar itu. Tapi udah cabut dari. Udah-udah cabut dari kehidupan saya. Udah. Nah itu tuh salah satu reflect. Maksudnya kayak. Itu yang harus disadari Bo. Bahwa. Kayak. Kita tuh kadang kalo misalnya lagi jatuh cinta. Semuanya ketutup. Iya jadi goblok ya. Iya. Iya. Masa kan. Tapi tete goblok gak kalo jadi cinta. Semua pasti. Semua mungkin ada fasenya kayak gitu. Ada. Ada namanya lofumbing. Nah lofumbing. Ada lagi. Berapi-api di awal. Itu biasanya kan gitu kan. Lu juga ngasih kata-kata lo. Lu tau. Otak gini sangatlah goblok. Gimana sih orang lagi jatuh cinta banget. Sampai lupa kalo ternyata dia teh banyak hal yang gak baiknya di dia. Caranya. Biar gak lofumbing. Lofbombing. 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 Bombing. Bombing. Gak usah gitu. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Lofbombing. Iya. Biasa aja. Caranya tuh. Biasanya kita harus ceritain. Atau kenalin ke temen. Iya. Nah makanya. Lu. Kalo deket sama cowo tuh. Tiba-tiba deket. Jadian. Harus ceritain dulu ke kita. Biar kita tuh. Kayak biar kita tuh nyadarin. Kan. Kita netral nih. Oh lagu metal tuh. Netral. Kita gak tau lagi. Kita cancang senjala. Udah. Udah abaknya. Terus. Drone apa? Itu buat terbang-terbang. Lagu metal juga. Oh itu mah BMTH. Iya BMTH juga. Bukan metal. Iya sih. Biasanya kayak. Makanya bo. Kenapa nenek selalu bilang. Bo ah kalo apa-apa tuh ceritain dulu ke kita. Kayak jangan sampe ke ulang kayak mantan yang sebelumnya yang red flag itu. Biar gak pegadian lagi. Oke siap. Kan. Biasanya kita kalo misalnya kenal sama orang. Enggak gak. Ini gak sedia. Tapi sedia kayak. Oh ada yang peduli kalo aku deket sama itu orang gitu kayak. Ya lu yang gak ngerasa kita peduli. Kan lu selalu tertutup. Iya. Di Bali aja ternyata dia jalan sama cowo. Anjir gue gak tau. Wih. Itu kan temen lama. Semuanya udah bilang temen. Nenek jangan sama cowo tuh temen. Temen doang emang kenapa sih. Iya tau. Tau dan gak apa-apa. Masalahnya kalo misalnya di luar kota harus tau. Maka nenek lagi ada di kota yang sama. Kasih tau nenek kalo ada apa-apa. Nenek gampang nyarinya harus ke siapa. Kan nenek belum itu. Belum dateng. Waktu itu masih di Jakarta. Iya. Seenggaknya ceritain bu. Enggak. Bukan kepo. Hariwang khawatir. Hariwang khawatir. Hariwang khawatir. Ayu siya aku bager. Misalnya nenek kan di Jakarta sendiri. Nenek pasti apa-apa ceritain ke Kiki. Biar Kiki tuh tau. Nenek tuh sekarang lagi mainnya sama siapa aja gitu. Jadi kalo nenek kenapa-napa. Bisa dicari tuh bisa dihubungin. Pake jenri ya jenri. Apa itu. Yang nyari. Lo kasih tau. Kan. Sabar. Itu aplikasi bang. Yang kayak kita share lo. Dimana gitu. Nah itu Bo. Red flag. Bo A harus ceritain ke gitu. Kenapa kan masih kepedesan. Nggak udah nggak. Oh iya udah bisa di ajak obrol sekarang. Nggak bisa. Oke. Nih jadi harus diceritain nggak dia? Ceritain ke kita. Karakternya kayak gimana. Tapi dia tuh gini-gini. Kayak gue misalkan lagi deketnya sama cowok. Terus gue cerita ke nenek. Terus gue cerita ke nenek. Eh ke dia. Gimana nih. Eh Neng gue lagi. Tapi dia gini. Terus gue langsung. Jangan teh. Oh iya kayak gini. Gini-gini. Gini-gini. Gitu deh. Eh gitu. Orang mah. Kayak acemnya gini. Sabar. Neng tapi dia baik. Cuman dia tuh ini. Menurut nenek jangan sih teh. Karena hal ini tuh respect banget. Tapi dia selalu jangan. Dia selalu jangan. Teh Bo A gini-gin. Jangan deh Bo. Lah kita kan bisa melawan-lamuan dia. Dia cuman ngingetin dong. Tentang. Kalo kalian masih mau tetep itu mah yaudah silahkan aja seenggaknya. Nenek udah ngingetin. Nenek udah ngingetin. Baik banget sih yang aku. Baik banget guys. Kalo ngekonsul keten nenek aja. Gak buka konsul. Gak buka konsul. Gak buka konsul. Gini aja udah. Pusing. Dia bocah tolor Bo A. Dan yang bocah itu baik gak. Nah jadi gini. Ini lucu banget. Jadi sebelum dia ke Malang. Teh. Jadi dia tuh ngejamukin nenek nih. Waktu itu lagi sakit. Dia dateng sama Fitra motoran. Terus kata. Kata Fitra. Bo A selama naik motor. Ada tuh dia merem teh. Naik motor. Kayak emang pengen. Nunjukin skillnya aja ke Fitra. Gak pamer skill. Emang ngantuk. Ngantuk. Lagi naik motor. Berhal ya Bo. Iya jangan. Terus gini. Abis itu. Kan Fitra fotografer kan. Terus dia anak motor juga. Terus dia pesantren juga Fitra. Terus dia tahfiz. Tahfiz Quran si Fitra ini. Fitra pake lengkap itu sebenernya. Gak red flag dia. Dia red flag. Nah Bo A bilang. Tapi dia baik teh. Kan cerita nih kena naik soko Fitra. Dia fotografer. Kita udah ketawa-ketawa tuh naik soal Fitra. Terus dia juga pesantren. Kita ketawa-ketawa. Karena maksudnya tuh Fitra aja gak kau yang pesantren dan fotografer. Dia kayak gak bisa. Dia polos banget ya Bo A ya? Bo A tuh polos banget. Bo A tuh polos banget. Polos tolor kayaknya. Iya. Beda. 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 Ya udah. Ya udah. Baik kita tuh gak bisa ngejudge orang. Bo kayak. Oh dia pesantren. Dia ini. Dia pinter. Berarti dia baik. Enggak. Iya. Berarti udah gak usah pacaran ya? Bukan. Seenggaknya harus hati-hati. Hati-hati. Harus hati-hati. THC juga kan pernah deket sama cowok kan. Kemarin-kemarin. Tapi gak jadi. Iya. Kenapa gak jadi? Karena. Dia ternyata emang lebih suka sendiri. Iya. Enggak. Sementara sendiri. Itu lagi siapa? Yesha. Emang iya? Enggak tau. Enggak tau lagi gue. Ya udah pokoknya itu. Gue. Oh karena ada hal yang emang gak bisa. Iya kan. Sama ya udah gue ntar aja gitu. Iya ya ntar aja. Tapi mau gak kalau ada yang deketin tapi beneran tulus gitu. Mau. Red flag menurut THC apa? Cowok-cowok red flag menurut THC. Jangan nyuruh gue ngelucu. Sama jangan. Oh ini yang kemarin sempet deket ada. Ada. Jadi dia tau gue. Maksudnya dia bukan menyanyi. Seenak-senak komedian gitu. Jadi dia tuh. Berusaha ngelucu. Ya gitu kan. Lu biasa aja gitu. Jangan. Kita juga gak mau yang lucu-lucu juga ya. Iya. Maksudnya. Iya. Kalau lucu beneran gue juga gak. Ocak. Iya. Jangan terenggap. Buyin nih. Buyin. 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 Buyin kali. Itu kan kalau Waton. Buyin Waton. Kerudungnya nih emang berpengaruh nih. Kerudungnya. Sama kalungnya nih emang. Kelahan engkau pun menjauh dari bibiku. Gimana? Trying to be funny. Trying to be funny. Suka ngelucu ya? Suka ngasih dua kata lucu. Gak gitu. Itu apa yang gue. Ini kibir ya. Kalau gak WhatsApp gue berarti. Lurah tembem. Dukun murung. Satam lemes. Pelayan ngantuk. Ini bukan. Kayak dengkul bencong. Enggak yang glowing. Enggak sih ada yang glowing. Trying to be funny. Redflake. Terus apa lagi? Bohong sih. Buat nenek. Redflake banget. Itu. Iya kalau bohong. Ini sama banyak ngomong. Bersik ya? Kata gue lu jangan. Pengen jadi center. Ayo. Aku terang. Bukan. Ini pengen jadi. Jangan marah-marah. jadi lampu godok jadi lighting dia maksud gua kan ada momen kita dimana jangan ngomong gitu jangan ngomong mulu maksud gue santai aja santai ini bukan podcast gitu ya terus kayak kalem-kaleman aja terus apalagi ya apa lagi ya pamer-pamer ya pernah deket sama cowok jadi waktu itu dia bilang gini dia bilang gini sama neneng iya aku tuh ini kayak out of context aja gitu kayak dia tiba-tiba ngomongin di luar obrolan kita tiba-tiba dia bilang aja gitu kayak dia bilang gini iya aku tuh kemarin baru aja ngasih adik aku tabungan ya nggak banget buka tabungan SD apa bukan tabungan uang-uang tabunganku yang enggak banyak sih sekitar 30 juta itu banyak nah sabar-sabar terus terus abis itu dia bilang lagi kayak iya walaupun kayak gitu aku masih ada masih ada ini sih masih ada sisa ya sekitar 50 juta lah yaudah 100 gitu dia bilang sekitar sekitar 20 juta lah dia bilang gitu aku banyakan adenya nah terus neneng mikir kan 30 juta terus sama 20 juta 50 juta iya ya itu mah tarifnya neneng buat saya endorse hehehe hehehe kayak jangan flexing di depan cewek kita nggak pernah tahu maksudnya siapa tahu cewek itu lebih gede penghasilannya gitu ya lagian ngapain dipamer-pamerin iya kayak lu berharap kita bakal memuji wah kamu kaya sekali wah aku ingin memujamu iya wah bolehkah pinjem seratus terus biar silahnya kurangi tidak putus ya kan nah itu-itulah yang ini banget terus yang suka dia dia bohong atau misalnya dia nggak mau diajak maju gitu kayak dia males apa ini bukan maju kayak maju gitu bukan tapi dia nggak mau ekonominya stabil maksudnya kayak misalnya ya udah dia nggak nabung dia cuman gajinya dipakai buat kaya-kaya itu kayak aduh enggak deh iya udah atau misalnya kayak dia terlalu royal sama temen-temennya tapi dia nggak punya tabungan sendiri itu namanya ngedepanin gengsinya iya 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 itu gue juga nggak suka sih iya kecuali emang dia emang orang yang baik aja gitu maksudnya emang emang dia tulus banget gitu iya dia harusnya tahu batasan juga menurut neneng berarti nggak boleh boros ya jadi cowo mah ya dari jadi manusia sih boi tampol ya lama-lama nih sabar dong kan saya lagi ngomong-ngomongan apa kesimpulannya aneh-aneh kok bisa kesitu sih mikirnya iya kan saya suka berkecamuk dengan diri sendiri berkecamuk, berkecamuk katanya berkecamuk berarti begitu red flag, berarti red flag itu udah sifat-sifat di lag poinnya iya jadi buat cowok-cowok yang doketin aku tolong diperhatikan jangan trying to be funny, jangan intinya kalo menti aci diem aja tetep didakuin nggak mau gue yang udah-udah aja gue tinggal cowok murahan sasimu sasimu itu apa sih sana sini mau kata-kata baru sasimu dapet lagi dia sana sini mau nggak mau ya gimana maksudnya tuh kayak sama cewek ini kayak tebar persona ke banyak cewek itu kayak emang lo ganteng gitu tapi kalo yang ga cuma main doang sama cewek ya gapapa tapi kayak dia dia tertarik sama cewek gitu kayak tebar persona biar keliatan keren itu ditongkrongan kayak iya gue baru deket sama cewek ini terus kemarin gue joran sama cewek ini najis banget itu tuh so asik sih pasimu nah kayak gue ah pernah nggak ketemu cewek-cewek red flag ini tapi gue nggak sadar sih ya pas itu gue kan tolol enggak tapi ada yang nyebeliin yang pamer-pamer ada kita main games aja pernah atau nggak pernah iya eh bagus ininya bridgingnya dia nah kayak gitu mau kayak gitu mau jadi games ini tuh nanti kak Dita bakal ngomong kayak kamu pernah nggak misalnya jajan bakso sama cowok yang practicing gitu kalo misalnya pernah jawabin nah kalau nggak yang nggak nanti yang menang yang menang itu yang paling yang paling sedikit jawab pernah oke jadi kalo misalnya kalian jawabnya pernahnya banyak berarti kalian kalah nanti ada hukuman ya kalo kalah oke aduh enggak ngapain enggak ngapain enggak ngapain enggak usah ini bukan interview kerja bukan ada isi-isinya enggak kayak mau diam pertanyaannya seputar red flag gebetan pertanyaan pertama pernah atau enggak dilarang temenan sama cowok sama cowok sama cowok iya jadi dia ngelarang-larang jangan temenan sama cowok yang itu oh enggak gitu pernah sama yang mana oi sama sama yang itu enggak sih sama yang terakhir iya oh enggak pernah tapi sama temen cewek bukan sama temen cowok jadi kayak lo kayak kebanyakan bergaul sama kayak mantannya boah mantan boah sama mantan ini iya gue juga dibilangnya ngapain sih gitu nongkrong-nongkrong sama temen-temen banyak temen banyak hiburan ya iya maksudnya kita juga bisa bisa ngontrol diri lah gak aneh-aneh dari nongkrong kita kadang suka dapat kerjaan iya dapat rejeki iya iya itu gitu temen kita juga jadi banyak betul kan rejeki bukan perkara uang doang tapi temen iya bener itu pertanyaan selanjutnya pernah atau enggak dipinjemin duit tapi ternyata enggak diganti pernah banget lah oh sama gebetan ya oh sama gebetan pernah pernah dia enggak pernah yang dulu pernah anjir enggak ini yang baru dia belum bayar ya tapi woy bayar punya utang tuh utang puas aja udah dibayar ya syuting dimana-mana siapa tuh 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 siapa nih siapa nih pasti bakalan epi epi yang ini potong ya terus masukin ke tiktok tolong tolong ya pake dokmar gak enggak enggak bukan yang itu tenang kalau yang itu aman punya kamu enggak enggak bukan yang enggak sepatu pen enggak masalahnya dari kemarin masih banyak yang komen iya dong enggak 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 di komen kan so enggak meneng klarifikasi itu bukan dokmar tapi fans ya bo asal tolong tapi dia sering pake patuh dokmar enggak dia gak punya dokmar jangan so tau deh lu eh ke open mic dia pake dokmar bo al melihat enggak sering bo sering tuh tapi kan punya ya tapi kan gak sering kan dia lo disering pake fans ya udah maaf ampun kemarin yang ketemu terus ngobrolin terus kata dia apa terus dia kayak lucu banget ya enggak mau tapi dia masih ngelikin postingan gue sih silahkan cari guys tandanya dia enggak enggak ilfi takutnya ilfi enggak enggak maaf ya bang ya bercanda dong kita bercanda bercanda akhirnya di cek diem-diem wah oke enggak pernah eh gebetan ya enggak gebetan enggak ah gebetan enggak pernah pernah semua semua biar dia tahu Bego Bo A namanya Bo A Bego enggak pernah enggak pernah enggak pernah masih gebetan eh pacar juga enggak boleh tahu kalau ngecek diem-diem itu red flick namanya Bo ini Bo sering tahu waktu pacaran juga waktu pdk nah ini nah ini yang harus ngobrolin eh Bo ini tuh gunanya curhat punya temen tuh ini Bo sini Bo lo enggak mau kan kejadian HP lu dicek diem-diem terus pengaturannya diubah jadi bahasa Cina aneh banget susah susah jangan-jangan kayak gitu ya jangan-jangan 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 bukan masalah rahasianya nanti Shopee P.I. lo diambil diwangin 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 pertanyaan selanjutnya pernah atau enggak dapet komentar yang enggak enak tentang fisik dari gebetan waaah pernah gebetan ya enggak buat pertanyaan kenapa sih saya nasibnya selalu seperti ini tentang saya jelek dan goblok karena saya enggak pernah ngebahas ke halal yang kayak gitu eh aku apa enggak pernah juga ikut nanya sama pacar sendiri iya kalau pacar pernah kalau gebetan enggak aku pernah baru jalan lagi pertama kali jalan itu red flag tuh boh iya semuanya enggak jalan mana boyang bayar bagus terus terus tolong dipertahankan ya pikiran-pikiran yang rasional kayak gitu harus ditulis ditulis biar enggak ini siap pernah atau enggak di ghosting abis ngedate anjrit oh abis ngedate di ghosting oh pernah pernah bahwa gara-gara mau kesurupan di ghosting yang keca-keceker bukan di bioskop itu mah di pacaran di bioskop baru jalan hari pertama nenek gara-gara dia cuma pengen coba kayak aku pengen coba sama cewek yang paling terudung tapi tipe dia tuh yang tatoan kayaknya kayaknya keluarga aku akan suka deh sama cewek ini tapi ternyata dia enggak bisa siapa siapa nenek pernah cerita nah iya dia tatoan juga oh dia sukanya sama cewek tatoan tipenya tapi dia pengen jalan pengen jalan main kerudungan kenapa cewek yang tatoan enggak di kerudungin aja karena ya karena aku enggak mau enggak mau kerudungan kan jalan-jalan doang enggak tahu sih teaci sama siapa pernah karena kenapa di ghosting karena eh eh apa sama yang mana anjir sama yang mana ah tahu saya orangnya oh yang itu ya yang dulu ya ini nih liat sih iya 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 kalau katanya tahu tapi kan anjir masih mengyakinkan emang anjir itu karena dia labil iya nggak tahu sih terus buru amat iya pernah atau enggak didiemin pas lagi konflik tapi pas ditanya enggak mau jawab sama gebetan ya didiemin pas lagi konflik salah treatment jadinya jadi dim-diman tapi kita nganya kan karena ini gua bentar ini inget-inget dulu yang mana sih banyak banget bukan karena udah lama enggak udah lama enggak udah gebetan jadi lupa iya kan kayaknya nggak pernah deh gue nggak pernah karena kecuali pacaran karena ketika gebetan kalau udah ribet kayak gitu udah tinggal aja iya jadi nggak pernah konflik sama gebetan iya pernah lagi iya 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 satu orang doang tahu ini eh kan tiga orang nih jadi banyak iya banyak banget kenapa kenapa kok bisa kayak gitu enggak tahu kayak gue pengen jajel aja seru kan kata bang Radit banyak-banyakin pengalaman patah hati sakit hati terus biar ntar terlatih kalau udah ngadepin kayak gitu lagi tapi dengan emosional yang sudah siap bo bukan di masa-masa yang masih laden seperti ini bisa jadi patah hati itu tuh bisa jadi trauma terbesar karena ketidaksiapan emosional kita oh iya gitu berarti udah mulai sekarang stop lah iya skor akhir hasilnya adalah paling banyak ketemu cowok Radclack adalah poah 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 Tadi nomor berapa? Nomor 5 Contohin cowok reflect kalo lagi posesif Siapa dulu? THC dulu Boleh Suriga Gimana? Halo? Oh iya iya, nanti di cover lagi ya Jadi roko guys Gak bisa dapet rompet Jadi roko Dapet rompet Kali banget Di luar milir Ngalar doang ngalar Siapa dari Siapa dari Temen aku Hmm yang mana? Itu yang kemarin kan aku udah kenalin Yang mana? ***** ***** Iyalah aja Bentar, mirip banget pilih banget yang kemarin ngapain? ngapain? gak ada itu mau nanyain katanya laptop harganya berapa hah? lihat dia mau nanyain kan aku punya laptop hahaha hahaha itu bukan saya, itu budek itu hah? gak kalah kamu alasan dramatisir banget kan oh yaudah, dia aja sama temen kamu itu eh dah 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 siliru kalau ngasih nilai berapa lah ci? karena mirip banget ya guys hahaha merah aning kenapa kemikiran ya dari sepuluh padahal gue gak ini loh dari satu sampai sepuluh saya kasih sebelas hah? lebih haru kayaknya gak agak banget ya, malah kayak aning kenapa lah apa yang mau mirip? jangan ikut ikutan loh marak marak udah gak mirip hahaha love you hahaha aku mau ini ya besok mau jalan makan sama temen-temenku, cewek-cewek doang kok main robot hahaha hahaha main robot main robot bukan rege ini stick PS kalau stick PS gak begini nih begini bukan begini, mana stick PS begini ya kan ceritanya yang kecil gitu ceritanya mana PSnya kita kan lagi diwarna ayamnya mos hahaha 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 aku besok mau jalan sama temen-temenku cewek-cewek doang kok live musik biasa sama Kiki jangan, jangan, jangan kok jangan? kamu daripada live musiknya gue tinggal nanti hahaha hahaha jangan jangan posisi gang posisi malang kan malang ya udah 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 dia buat apa? main dota main dota yang main dota yang main dota ini ya apa? posisi PS? masalahnya dia mau main PS mau main dota matanya nunduk kalau kemonitor hahaha astaga aduh udah capek banget ini berapa skornya dari remeng untuk bu A? 1 sampai 10 0,3 hahaha kok minus ya kok minus aneh banget ini gak asik meragain alatnya aneh bener cu udah ya gitu lah temen-temen jadi jangan jangan sampai kalian terjebak dalam hubungan yang red flag kalau kalian pernah pernah ngalamin hubungan red flag juga tulis di kolom komen namanya nama sama permasalahannya nama sama permasalahannya iya sekarang agung minjem duit enggak agung enggak agung kan agung banyak oh iya lebelan aja si agung cemburu iya agung emang begitu iya agung emang begitu iya agung emang tak agung nanti pas promo ini nenek tak agung udah tau udah main salgan iya agak iya agak iya agak screenshot tuh jangan tuh jangan malu jangan tuh jangan agung tembak gagungin yaudah sebat dulu lah hee hee Sampai jumpa di video selanjutnya.